Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Dan kali ini saya kedatangan handphone vivo terkunci pola ya teman-teman Jadi saya mencoba untuk mereset vivo apa ini ya Masukkan sandi, kita cari tahu kita buka kamera dulu Kita akan cek untuk tentang teleponnya Jadi teman-teman coba untuk foto apapun bebas Kita ketik info itu ya kita ketukkan vivo1904 Jadi kita akan coba cari tahu vivo1904 itu vivo apa Kita akan cek di gsm arena ya Ternyata vivo y12 ini Vivo y12 kita cek untuk chipsetnya apa Apakah ini menggunakan mediatek ya Jadi banyak celah untuk mediatek Kita akan mencoba untuk vivo y12 gunakan umt mediatek Klik kanan run as administrator Kita akan coba tunggu ya Kita buka device manager Vivo y12 datang dalam keadaan lupa sandi, lupa pola, lupa pin itu sama saja Kita coba cek untuk vivo y12 apakah sudah disupport oleh umt dongle ya Coba saya lakukan untuk format factory setting Apakah berhasil untuk umt mediateknya Coba saya akan masukkan langsung ya Untuk format factory setting vivo y12 menggunakan umt dongle Apakah mau apakah berhasil atau tidaknya kita akan coba cek Tanpa tombol bot ya Volume atas dan volume bawah Coba tidak saya tekan dan file ya Jadi informasi teleponnya terdeteksi Coba saya kopikan ke notepad pd1901 Kita akan mencoba untuk reset locks vivo ya Apakah berhasil Saya akan mencoba untuk umt dongle apakah mampu untuk y12 Pada keterangan brandnya vivo y12 nya ada Tapi ternyata tetap file ya gagal Lanjut lagi saya akan mencoba untuk mtk one click Apakah disupport juga Karena ada keterangan untuk reset lock vivo versi kedua Coba eksekusi ya Apakah berhasil atau tidaknya lagi Kita mencoba untuk membobol kode pin kode pola Menggunakan umt tool Umt dongle Dan ternyata gagal teman-teman Ya disini saya mulai curiga Jadi saya akan mencoba ke semuanya dulu Untuk reset lock vivo versi kedua dan versi pertama Sudah saya lakukan Ternyata tetap tidak membuahkan hasil teman-teman Walaupun untuk informasi teleponnya sudah terbaca dengan baik Tapi ada keterangan untuk eksekusinya gagal Reset lock versi 1 versi 2 gagal Hingga saya lakukan format factory setting Apakah tetap gagal Kita akan mencoba Kita tunggu dan lagi-lagi file ya gagal ya Kalau seperti ini berarti saya rasa tidak membuahkan hasil ini Kita coba untuk menghidupkan handphonenya Apakah masih terkunci Jadi saya rasa untuk umt tool dongle Vivo Y12 Untuk Kata sandi atau pin kodenya gagal teman-teman Jadi langkah selanjutnya seperti apa Coba saya akan menggunakan unlock tool ya Apakah berhasil atau tidaknya Klik kanan run as administrator Kita tunggu hingga unlock toolnya terbuka Oke kita cari tahu Kita masuk ke brand Vivo Kita coba untuk masukkan PD19 Oh ini Y12 ya Ternyata ada dua versi teman-teman Ada versi yang new security Ternyata ini Ada dua versi ya Vivo Y12 Dan Vivo Y12 Versi keamanan terbaru Jadi saya rasa ini kemungkinan versi keamanan terbaru Hingga umt dongle nya tidak bisa untuk Membobol ya Untuk pin kodenya atau kode polanya Ya masuk kita akan mencoba untuk Meta mode ini Save format ternyata bisa unlock tool Kita akan mencoba untuk Apa ya Yang kita gunakan Factory reset saja ya Factory reset untuk Vivo Y12 Jadi kemungkinan untuk save format ini Data gallery kemungkinan tidak hilang teman-teman Saya gunakan factory reset generic Yang biasa digunakan ya Apakah bisa kita dapati untuk Vivo Y12 New security keamanan terbaru Bisa dibobol oleh unlock tool Ya kita coba untuk informasi Ternyata bisa ya Ada keterangan oke Dan sudah berubah menjadi charger Apakah benar untuk Vivo Y12 New security bisa tembus ya Untuk unlock tool Untuk EMT Yang new security belum bisa terbobol Ya ternyata benar Funtouch OS nya Selamat datang Bisa kita lewati untuk Pilihan bahasa Ini mantap Unlock tool bisa kita gunakan Dan belum masuk Ini terjebak FRP Apakah bisa untuk FRP nya Ini tinggal klik saja Sudah Enak ya ini unlock tool nya Tapi ya Itu tadi semua tergantung dari Berbayar ya ini pastinya Sama seperti UMT dongle Itu juga berbayar Tapi pajak tahunan Sedangkan unlock tool itu Pajak bulanan teman-teman Tapi ya Tergantung dari teman-teman sendiri Kalau menggunakan new security Atau keamanan level-level terbaru Ya bisa menggunakan Unlock tool ini ya Support nya juga lumayan banyak Ini teman-teman Kita coba untuk reset FRP Ternyata Gagal ini Saya rasa untuk FRP nya Tetap tidak membahakan hasil Jadi tidak Selalu selamanya bisa ya Tapi kemungkinan besar Karena vivo ini mediatek Jadi bisa kita pilih Untuk brand mediatek nya saja Kita tinggal pilih untuk Hapus FRP Di brand mediatek Atau Langsung ke chipset nya saja ya Bukan ke brand atau Merk nya Dan ternyata FRP Menggunakan unlock tool Juga Lancar jaya Ini lancar jaya Jadi nota ini pastinya Apakah bisa terbypass Untuk factory reset protect Atau terjebak akun google nya Funtouch OS Sudah bisa kita pastikan Vivo Y12 New Security Terbypass Menggunakan unlock tool Selamat Ya ternyata mantap ya Vivo Y12 Bisa langsung eksekusi Menggunakan unlock tool Dan ternyata untuk UMT dongle Untuk new security Belum bisa Tembus ya Belum terbypass Ya Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Pleasure Jangan lupa like dan subscribe nya Nantikan tutorial kami selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih Hunter